Gue belakangan tau bahwa lu punya cover village Yang maksudnya bisa ngangkat juga kan Angkat daerah gitu aja, udah deh cover village aja Jadi kalau cover village itu punya misi sama visinya itu adalah ketika kita Hi there, welcome to my channel Meet ordinary people with extraordinary stories If you like this video, hit the like button And if you want to see more, press the subscribe button as well Enjoy! Bye, apa kabar? Baik, Kak Rere Baik Kak Rere, apa kabar? Eh, Boyolali itu berapa jam dari Solo? Boyolali sendiri itu kalau dari Solo paling satu jam sih Satu jam? Oke Berarti lu kalau misalnya masuk ke Solo, berarti lu bolak-balik dong ya? Solo, Boyolali, Soler, Boyolali Betul Lu lulus SMA tahun berapa? Aduh, tahun berapa ya udah lama banget sih? 2004 Angkatan gue dong 2005 2005 yaudah, berarti kita seusia dong ya Kita kenal 2 tahun yang lalu ya kita kenal ya Eh? 2017 ya? 2018 dong, 2018 pas acara Pocari ya Iya Lu tuh punya hobi lari kan? Hobi lari banget ya, gue liat Kayaknya gak pernah deh gak bisa lari Seminggu berapa kali tuh? Hobi itu sebenernya enggak loh Oh iya? Jadi terjun kelari itu karena keadaan sebenernya Keadaan apa? Jadi 2016 akhir Itu aku diponis dokter kena batu ginjal Terus? Terus? Iya tuh Karena aku tinggalnya kan di Tumang itu tuh udah agak-agak gunung gitu loh Jadi kalau minum air putih itu tuh, aduh males banget gitu Jadi minumnya apa ya? Gimana? Minumnya apa? Minumnya tuh ya teh, teh panas seperti itu loh Terus at least 1 hari tuh pasti kurang dari 2 liter lah minum air Nah habis itu di konis itu operasi Sembuh Langsung dia kayak pikir Duh ini harus olahraga nih Harus minum air putih banyak nih Dari itulah aku terjun ke dunia lari Tapi sekarang jadi hobi? Namun sekarang jadi hobi lah Kenapa pilihannya lari? Kenapa gak olahraga yang lainnya? Karena lari itu simple Bisa dilakuin sendiri Gak usah nyari temen atau lawan gitu loh Kalo olahraga lain Gak bisa nih Aku disuruh sepapun aduh gak bisa Sampai akhirnya kita bisa ketemu ya kan? Gue belakangan tau bahwa lu punya cover village Chopper Gimana sih spellingnya? Chopper? Chopper ya Chopper? Chopper aja Copper village Gak chopper gak? Gak Gak beda Kalo chopper tuh kan nanti Ngiris-ngiris gini chop Ngiris-ngiris di chop Kenapa namanya itu? Kenapa namanya? Copper village tuh Karena emang sebenernya Kan aku tinggal di Kampung Yang mostly Penduduknya itu tuh Ngerjain tembaga Di Boyolali tuh banyak Pengrajin-pengrajin Tembaga Iya di Boyolalinya Jadi mikir-mikir Nama apa yang Yang maksudnya Bisa ngangkat juga kan Angkat daerah itu aja Udah deh Copper village aja Jadi kalo orang tau pun Oh Di setembaga Hmm Nah Berarti Kamu menaungi Orang-orang desa Terus kamu jual Apa gimana? Sistemnya Enggak sih Jadi tetep Kerjanya Kerja pribadi ya Personal nih Cuman Emang dari awal itu Aku menaungi Beberapa Pekerja Gitu loh Hmm Itu dari tahun berapa Bay? Aku mulai ngerindis Ini tuh dari 2013 Dari 2013 Sendiri? Sendiri Aku pikir Ini adalah Bisnis keluarga Enggak ya? Enggak Beda Kak Riri Beda jalur Keluar jalur Dari keluarga Kamu dari Dusun Tumang ya? Iya Alamat ya Dusun Tumang Desa Cipogo gitu Ada sejarahnya gak sih? Mereka pengrajin itu tuh Ada sejarahnya gak? Sejarahnya tuh Kalo setau aku ya Jadi Dari dulu Dulu banget Itu orang-orang Tumang itu Emang udah bikin tembaga sih Oh Tapi Pertamanya untuk Alat-alat masak Hmm 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 Yang Pertama kali itu Mereka bikin Yang itu loh Tau gak sih Kayak wajan Yang biasa buat Bikin dodol Iya 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 Yang digestruk gitu kan Hmm Hmm Nah itu dulu biasanya Mereka bikin Dari kayak Apa namanya Lempengan besar Dan tebel gitu Dipanasi Jadi masih manual banget Aku masih inget banget Tetanggaku dulu Itu bikinnya seperti itu Dan itu lama banget Sekarang Dengan alat-alat yang lebih modern gitu Ngebentuknya Ngebuatnya Kalo sekarang Kalo sekarang kan kita Ini udah mulainya kan ke Handicraft Sama Alat-alat apa ya Aksesoris gitu ya Kayaknya ya Hmm Hmm Jadi kalo sekarang itu Bahannya itu udah Udah ready di pasaran Oh oke Kalo dulu itu belum ready Di pasaran Jadi sekarang tinggal ngebentuk Terus udah gitu Pilih tagline Wear good products And Service meat Kenapa? Ya Wear good product Wear good product And service meat Jadi Gini Covered Kalo itu punya Misi sama Visinya itu adalah Ketika kita bikin Produk itu Bagus Tapi Service-nya juga harus Bagus Gitu Gitu Karena kadang ada beberapa, apa namanya, customer yang mungkin datang ke Copper Village itu punya keluhan. Mas, aku pernah pesen di tempat A kayak gini, tapi kayak gini. Jadi tetap dari Copper Village, kita akan mengedepankan good product sama good services. Hmm, services. Lebih seperti apa sih? Lebih kayak kepuasan pelanggan yang lu jaga gitu, kualitas produk yang harus bagus gitu kan? Bener, kualitas produk itu pasti ya. Terus untuk servicenya itu aku lebih ke kayak gini. Misalnya, misalnya kak Aririn pesen ke aku. Terus mungkin dalam satu tahun itu ada barang yang kacat nih. Mungkin apa namanya, warnanya udah... Pudar. Itu bisa nih, bisa kontak Copper Village untuk emas, ini barangnya kayak gini minta di servis biar warangnya lebih bagus dong, itu bisa. Akan kami kasih servis gratis, cuma biaya om pas kirimnya itu ditanggung sama Kak Kembar seperti itu. Hmm. Jadi pemasarannya selain lewat sosial media, terus udah gitu teman, pemasarannya bagaimana, Bay? Kalau pemasaran sih so far selama ini tetap pakai sosial media sama tetap jalin aja sih kerjasama dan komunikasi sama pelanggan-pelanggan yang dulu gitu loh. Biasanya mereka konti gitu seperti itu. Hmm. 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 Nah, terus udah gitu pernah ekspor nggak? Pernah. Ke negara apa? Eee... 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 1,2,2,3,2 itu,pah생, top 10. Eee... Ga�로 motherf pangsa pasarnya agak kurang ya, jadi Europe itu cuman kirim ke Itali dan itu cuman bertahan sekitar satu setengah tahun aja. Nggak bikin pameran-pameran atau event-event gitu nggak? Pameran-pameran itu ada, dikasih pameran gratis dari pemerintah juga gitu, entah itu di lokal, domestik, ataupun ke internasional. Cuman dari pemerintah kan juga punya kuota nih, jadi akan dipilih nanti siapa yang bisa ikut dan nggak nyata itu. Kalau pameran di Indonesia, udah sering dong di beberapa kota? So far aku nggak pernah ikut pameran. Kamu harus marketingin sejauh mungkin, mata memandang, bayu. Jadi cuman kamu bener-bener hanya dari pesanan orang, terus Instagram gitu. Pameran paling di daerah sendiri ya? Iya kan, tapi kan gini, aku punya kerja sama-sama ini kak, ada beberapa toko retail di Bali yang kerja sama-sama aku. Oh, oke. Jadi selama ini kerjaan aku yang dari beberapa toko di Bali itu tuh udah cukup menyitu. Oh. Kalau pas rame banget itu waktunya juga nggak cukup gitu loh. Kayak kerjaan-kerjaan, selesai ini, harus selesai ini gitu. Oh. Tapi dengan 30 karyawan nggak memadai juga? Nggak. Oh, luar biasa ya. Jadi biasanya kalau orang pesen ke kamu itu, dia kasih desain, terus kamu bentukin gitu? Iya. Hmm. Dari dulu sampai sekarang, mostly yang masuk itu di custom design di aku. Jadi kayaknya… Nggak ada yang kamu desainin khusus gitu. Ini kayaknya buat kamu cocok deh nggak ada ya? Hmm. Belum ada. Belum ada. Hmm. Jadi prosesnya lu tuh terima orderan sendiri. Terus udah gitu lu aplikasikan dengan karyawan juga lu sendiri gitu kan? Terus udah gitu akhirnya lu packaging dan kirim juga lu sendiri. Aduh, bagi-bagi ke orang lain, kenapa? Kalau packaging dan kirim nggak. Oh, ada, 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 ada ini ya, ada pak, ada sendiri ya. Hmm, ada orangnya sendiri untuk packaging sama kirim-kirimnya. Cuma karena kan gini loh kare-re, kalau di kerajinan ini tuh kan tetap customer akan berbual langsung dengan kuning. Hmm. Jadi ketika, apa namanya, report nih kayak misalnya aku pernah report kare-re, sebenarnya udah mau jadi nih kayak gini, kayak gini. Hmm. Jadi aku mikirnya udah lebih enak aja sih. Nanti satu jalur aku ngerasin ketukannya juga lebih enak. Nggak ada risk communication. Hehehe. Dan quality controlnya juga terjaga ya? Nggak. Hehehe. Jadi kalau sekarang dengan bahan lembaran itu berapa lama pengerjaannya? Tergantung juga sih kare-re. Tergantung dari ukuran sama desainnya. Desain, oke. Tapi lebih cepat dengan seperti itu, jadi nggak di tempat dulu, di ini dulu, oke oke. Aku pikir masih seperti itu loh nggak ya? Nggak. Kalau masih seperti itu masih ada? Di sana? Di sini masih ada. Iya. I wish I can go there, you know. Hehehe. Apa? Eh, saya, saya sih mimpinya bisa datang kesana gitu. Bisa lihat langsung, bisa film langsung. Tapi di masa seperti ini. Iya, next lah kalau masa-masa ini. Terus kalau misalnya pernah ada masalah nggak sih dengan stok? Terus sudah gitu bahan-bahan kayak gitu? Kalau untuk permasalahan stok dari, misalnya sih total stok gitu ya, quantity tuh so far belum ada masalah. Cuman yang jadi masalah itu, yang material sekarang itu tuh kita kan masih impor nih. Hah? Meskipun. Masih impor? Kaget kan? Hehehe. Kenapa bisa? Apa yang di impor? Apa? Bahan apa? Anehnya Indonesia tuh gimana ya? Jadi, tambang tembaga itu kita punya. Yep. Iya. Itu yang gue tau. Iya. Hmm, tapi Indonesia nggak bisa ngolak. Hah? Jadi yang lo impor tuh apanya? Yang lo impor tuh apanya? Nah, kalau tambang itu kan masih bentuknya bijih ya. Nah, yang kami pengrajin butuhin itu udah bentuk lembaran gitu loh. Oh, oke. I know. Nah, jadi bijih tambang itu kita ekspor, terus kita impor lagi tuh barangnya. Nah, kadang itu yang bikin kenapa harganya orang bilang mahal ya. Iya, iya. Ada kepikiran lagi inovasi yang lo mau lakuin? Untuk inovasi di tembaga, mengingat beberapa tahun ini banyak yang kayak apa namanya, menduplikat desain-desain. Jadi kayaknya aku agak rende. Soalnya nggak bisa dipatenin ya kalau desain ya? Iya, itu tuh. Itu tuh berbeda yang kayak gimana ya? Sebenernya handmade mau diduplikasikan ya terserah ya maksudnya. Cuma kalau kita udah, kita udah meeting ini sama customer udah bikin, udah bikin sampel. Tapi habis itu dibikin sama orang lain hanya karena lihat foto ataupun gambar seperti itu. Aduh, itu nggak enak banget. Kendalanya di bisnis ini apa sih? Selain yang tadi lo bilang bahan baku udah jelas mahal, import gitu kan padahal kita punya sendiri. Nah, kendalanya itu apa? Kendalanya kalau untuk tembaga di sini itu persaingan kali ya. Persaingan bisnis sih yang paling besar sebenernya. Kalau yang lain itu mungkin masih bisa di handle ya. Kayak misal cuman kendala di pengiriman atau apa itu sebenernya bisa di handle semua. Cuman kalau nggak percayaan harga ya bisa. Kalau dari SDM sendiri ada masalah nggak sih? SDM sendiri sebenernya sih nggak ada masalah ya. Karena nanti SDM itu pun juga akan udah ada kayak apa namanya? Udah ada plotnya sendiri-sendiri gitu loh. Misalnya yang SDMnya tinggi nanti kerjanya juga dia akan misalnya terang QC aja gitu. Tapi kalau yang untuk yang sedang itu ya kayak tukarnya bikin dan sebagainya. Cuman kalau yang SDMnya rendah ataupun sedang. Cuman ditanya aja sih yang harus ngejelasinya lebih lama gitu loh. Biar mereka paham. Maunya tuh kayak gini. Baik, balik lagi. Lu berarti sekarang menaungi berapa karyawan? Yang pengrajin, yang manajemen tuh totalnya berapa? Kalau untuk manajemen sih so far dari dulu masih aku handle sendiri. Hmm. Tapi kalau karyawan, karyawan yang pengrajin sendiri aku ada sekitar, total sekitar 30-an. Masih ke handle tuh dengan, ya maksudnya dengan seperti itu, dengan hobi kamu, ya gue liat naik-naik ke gunung itu, masih ke handle? Masih ke handle. Siapa tau ngerekrut karyawan kan gue. Hahah hahaha Kado gak kuat deh. Masa seperti ini, gitu kan. Berarti ada masalah gak? Apa lu melakukan perampingan gitu di karyawan? Dari Maret itu kan sebelum lebaran ya, itu sebenarnya udah mulai Februari-Maret itu emang orderan udah mulai sepi, tapi sampai lebaran bulan Mei ya, Mei-Juni itu aku masih pertahanin karyawan aku Cuma habis lebaran karena emang orderan sepi banget, itu ada beberapa yang aku cut gitu, ya dengan berat hati seperti itu, karena emang kosnya nggak bisa menutupin Sekarang gimana? Udah mulai balik lagi atau masih sepi? Masih sih, masih sepi, cuman ada lah Selama tujuh tahun tuh dari, pernah ngalamin kebangkrutan nggak sih? Atau ditipu gitu sama buyer? Nggak? Kalau kebangkrutan sih nggak ya, tapi jangan sampai gitu Tapi kalau misalnya sih, apa namanya, barang dikirim nggak dibayar ataupun rugi gitu ya, sering lah ya Sering? Sering Itu biasanya personal apa toko atau gimana? Biasanya kalau yang kayak ngebawa nggak bayar lah katakan, itu kalau nggak bayar itu biasanya person sih Tapi biasanya sih, mereka udah continue udah beberapa kali gitu Jadi kalau dulu itu, tetep kan, kalau misalnya ada customer baru, pasti aku minta pembayaran dulu sebelum barang dipirim Cuman kalau memang udah continue nih, tapi dalam beberapa bulan atau satu tahun dia continue kan, okelah percaya Karena alamannya kan sama kan, bisa di track gitu Tapi ya itulah, ada aja yang langsung hilang atau gimana gitu Terus mungkin ada juga yang sama hotel, barang udah dipasang, terus pembayarannya lama, sampai tinggal berapa persen nggak dibayar gitu tuh banyak Wow Terus gimana tuh nanganinnya? So far sih, aku ikhlasin aja sih, Kak Baik banget sih kamu Tapi saya minta kalau, kalau apa ya, kalau telpon lagi, info lagi, nggak ada belasan sama sekali, itu kayak sakit hati itu loh Cuman, aku tuh cuma mau minta uangku loh gitu, uangku sendiri, biasanya terbiaya terasku, tapi nggak dikasih, nggak digugris gitu, ah udah lah, males Akhirnya lu punya penanganan sendiri nggak untuk kasus-kasus seperti itu? Untuk kasus-kasus seperti ini, ada sekarang, jadi pokoknya semua Bayar di depan Kalau mau new customer atau customer yang udah lama, itu pokoknya ada uang, ada barang Oke, bayar di depan semuanya Bayar di depan Nah, support pemerintahnya sendiri ke UMKM, disebutnya UMKM ya? Oke, iya Bayar di depan semuanya, cuman dari pemerintahan sendiri, itu aware banget sama UMKM Jadi banyak banget yang, apa namanya, mereka ngasih kayak program-program buat UMKM ini Ada yang kata-kata kayak pinjaman modal, atau mungkin, apa namanya, sempat yang kemarin tuh, pameran-pameran domestik sama internasional Hmm, kalau pelatihan-pelatihan mereka ngakuin nggak? Pelatihan gitu Kalau pelatihan itu, enggak sih Enggak ya Pokoknya nggak ada pelatihan-pelatihan, emang cuman kayak mereka ngebantu untuk ngebuka jalan bagi UMKM biar bisa lebih maju Harapannya buat ke depan nih, buat pengrajin, buat produk Indonesia sendiri, ini kan lokal produk ya Harapannya ke depan seperti apa? Kalau harapannya dari pengrajin sama, pokoknya kami ya, kami yang ada di kerajinan terbaru ini tuh Tetap, ini sih produk-produk Indonesia itu bisa booming lah di kanjah internasional gitu Bisa dikenal oleh orang banyak gitu loh Kalau spesifikasi harapan ke pemerintah apa? Nggak sih, harapan ke pemerintah Kalau untuk Sekarang ini ya, di masa pandemi ini, sebenarnya sih udah berterima kasih banget Karena dari pemerintah kan udah kayak Ngebebasin beberapa bulan untuk banyak pajak Dan juga ada bantuan UMKM juga nih, selama masa pandemi ini dari pemerintah Nah, untuk harapannya pemerintah sebenarnya sih udah oke Namun sekarang berharapnya, dulu baru aja ya, semoga pandemi ini segera pulih dan ekonomi segera bangkit lagi gitu aja deh kan Kasih, ini dong sebelum kita tutup, kasih quotes, kata-kata mutiara Kata-kata mutiara Aku sih gini aja sih, dari dulu gini Kata-kata mutiara Kata mutiara Jadi apa yang lu sukai, ya lu lakuin Betul, karena kalo kita nggak, kata-kata nih Kalo kita nggak menyukain hal yang kita lakuin, kita nggak akan fokus dan nggak akan 100% kasih hati kita kesitu gitu loh Hmm, oke, sekarang aku paham ya Hmm So, Bayu, thank you so much for today Don't forget subscribe, like, comment gitu Bisa nggak? Bisa Oke, do it then Thank you ya karirnya, buat udah dibawacarain It's my pleasure to be in your channel Yay! Buat kalian jangan lupa ya, subscribe, like, comment, dan share ke temen-temen kalian Bye you! Thank you! Bye bye!